Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, secara tak langsung seperti menekankan agar tak ada pihak yang mempertanyakan dedikasi dan perjuangan skuad Garuda. Isu soal pemain naturalisasi memiliki paspor ganda ini makin ramai setelah timnas Indonesia menahan imbang Australia. Pemain naturalisasi seperti Jai Ijes hingga Martin Paes disebut-sebut memiliki dua paspor. Selain Indonesia, mereka diakini tak melepas paspor Belanda. Kabar ini menjadi isu liar dan ramai menjadi bahan perbincangan publik di media sosial padahal tak ada pernyataan resmi dari manapun. Belum lama ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegak sudah mengatakan apabila pemain yang sudah dinaturalisasi tentu memakai paspor Indonesia saat keluar ataupun masuk ke tanah air. Isu ini terus mengalir karena salah satu mantan duta besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, ikut mengemakan kabar tentang paspor ganda para pemain keturunan tersebut melalui akun pribadinya di Instagram. Arya sebenarnya sudah menyatakan agar tak ada yang meneruskan kontroversi ini karena pada dasarnya timnas Indonesia tengah berjuang untuk merah putih. Ketum PSSI yang selama ini terlihat diam secara tak langsung melalui unggahannya, seperti menunjukkan agar tak ada lagi pihak yang meragukan perjuangan Martin Paes dan kawan-kawan. Dalam unggahan terbaru di akunnya di Instagram, Erick Thohir mengatakan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi para pemain timnas Indonesia. Jangan pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia. Itulis Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadinya di Instagram, Sabtu, 14 September 2024. Dalam unggahan tersebut juga ditunjukkan bagaimana tekad Jai Itzes bersama para pemain agar bisa meraih hasil terbaik buat timnas Indonesia. Dari unggahan tersebut, Erick Thohir memang tak menyinggung secara gamblang soal isu paspor ganda. Dia hanya menegaskan agar tak ada yang mempertanyakan dedikasi Martin Paes dan kawan-kawan saat ini. PSSI juga telah memberikan pernyataan melalui Arya Sinulinga bahwa para pemain naturalisasi telah memakai paspor Indonesia. Yang pasti, ketika masuk Indonesia dia memakai paspor Indonesia dan saat keluar dari Indonesia juga menggunakan paspor Indonesia. Ditegas Arya dalam video yang diterima bolasport.com pada Kamis, 12 September 2024. Sudahlah, tidak usah buat kontroversi yang tidak benar begitu. Itu turnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.